Hai cofrens, pada soal ini diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 125,6 cm. Nah, kita diminta untuk menghitung luas lingkaran tersebut. Nah, untuk lingkaran digambarkan seperti ini. Dan keliling lingkaran itu adalah panjang sisi lingkarannya. Oke, sisi itu adalah garis yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari lingkarannya. Jadi, garis lengkung yang berwarna biru ini itu adalah sisi dari lingkarannya. Jadi, untuk kelilingnya itu adalah panjang garis lengkungnya. Oke. Nah, di sini diketahui kelilingnya 125,6 cm. Nah, untuk menghitung luasnya itu dirumuskan dengan P dikali R dikali R. Nah, R itu adalah jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari pusat lingkaran ke sisi lingkaran. Jadi, garis putus-putus ini itu adalah R atau jari-jari dari lingkarannya. Oke, cofrens? Jadi, selanjutnya kita akan tentukan nilai R-nya. Untuk menentukan nilai R, kita gunakan keliling lingkarannya. Nah, untuk keliling dari lingkaran, nah, itu dirumuskan dengan 2 dikali P dikali R. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. Untuk keliling, itu adalah 125,6 cm. Sama dengan 2 dikali. Nah, untuk P itu nilainya ada 2. Yang pertama 3,14 atau nilai P yang lainnya adalah 22 per 7. Nah, jika soalnya seperti ini, yang diketahui kelilingnya, maka untuk nilai P, 3,14 dipakai ketika kelilingnya itu tidak habis dibagi oleh 22. Oke. Nah, kemudian, untuk nilai P, 22 per 7 dipakai ketika nilai kelilingnya itu habis dibagi 22. Seperti itu. Nah, kelilingnya 125,6 itu tidak habis dibagi oleh 22. Berarti, nilai P yang kita pakai adalah 3,14. Oke. Jadi, di sini kita dapat 125,6 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikannya di sini, bilangan desimalnya kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, yang pertama untuk 125,6. Jika kita nyatakan menjadi pecahan, maka penyebutnya nanti adalah 10. Karena pada 125,6 ada satu angka di belakang koma, dan pada 10 ada satu angka nolnya. Seperti itu. Kemudian, untuk pembilangnya, kita tulis semua bilangan desimalnya dengan mengabaikan tanda komanya. Seperti itu. Jadi, kita dapat 1256 per 10. Nah, sama dengan 2 dikali. Untuk 3,14 kita nyatakan menjadi pecahan, berarti kita punya 314 per 100. Karena 3,14 ada 2 angka di belakang koma, dan 100 ada 2 angka nolnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini dikali dengan R. Oke. Nah, selanjutnya ini kita kerjakan. Kita kerjakan yang bagian kanan lebih dulu. 2 dikali dengan 314. Nah, kita gunakan perkalian bersusun. Kita coba hitung sama-sama ya, biar lebih mudah. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 3, 6. Jadi, kita dapat hasilnya 628 per 100. Kemudian ini dikali dengan R. Selanjutnya, untuk ruas kanannya boleh kita tukar posisinya ya, ko friends. Ini menggunakan sifat komutatif. Sifat komutatif artinya adalah urutan bilangan pada perkalian tidak mempengaruhi hasil perkaliannya. Maksudnya, jika kita punya A dikali B, maka itu sama saja dengan B dikali A. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan kalikan 100 per 628 untuk ruas kanannya. Ini dilakukan untuk menjadikan 628 per 100 itu menjadi 1. Oke. Selanjutnya, kita akan kalikan bilangan yang sama untuk ruas kiri. Oke. Ini untuk menyetarakan kedua ruas. Seperti itu. Oke, ko friends. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan bagian kiri. Perhatikan. Untuk 100 dibagi 10, kita dapat hasilnya 10. Ya, karena 10 dikali 10 itu sama dengan 100. Oke. Selanjutnya, untuk 1256 dibagi 628, kita dapat 2. Oke. Nah, jadi 2 dikali 10, kita dapat 20. Oke, ko friends. Nah, satuannya sentimeter. Nah, sama dengan R dikali. Untuk 628 per 100 dikali 100 per 628 itu kita dapat 1. Ya, karena 628 dibagi 628, 1. 100 dibagi 100, 1. 1 dikali 1, kita dapat 1. Oke, ko friends. Saya kira jelas ya. Nah, jadi di sini kita dapat 20 sentimeter sama dengan R dikali 1. Kita dapat R. Jadi, kita dapat nilai R-nya adalah 20 sentimeter. Selanjutnya, kita masukkan nilai R-nya ke rumus luasnya. Nah, jadi di sini kita dapat nilai R-nya itu 3,14 ya. Ini nilai R yang sebelumnya kita gunakan. Kemudian dikali R-nya 20 sentimeter dikali 20 sentimeter. Selanjutnya, untuk 3,14 kita tulis dalam pecahan jadi 314 per 100. Nah, kemudian untuk 20 sentimeter dikali 20 sentimeter ini boleh kita kali lebih dulu dengan menggunakan sifat asosiatif. Yaitu pengelompokan. Maksudnya, jika kita punya A dikali B dikali C, boleh kita kerjakan dengan cara seperti ini. Yaitu, A-nya dikali B lebih dulu baru dikali C. Atau, boleh kita kalikan dulu B dengan C baru dikali dengan A. Seperti itu. Oke, saya kira jelas ya. Nah, untuk 20 sentimeter dikali 20 sentimeter, kita dapat 400 sentimeter persegi. Karena 2 dikali 2, 4. Nah, kita punya 2 angka 0, masing-masing 1 di 20. Jadi, kita tambahkan 2 angka 0 di belakang 4. Kemudian, satuannya sentimeter persegi karena sentimeter dikali sentimeter, jadinya sentimeter berpangkat 2. Sentimeter berpangkat 2 disebut sentimeter persegi. Nah, selanjutnya, untuk menyelesaikannya, ini boleh kita bagi lebih dulu. 400 bisa dibagi 100. Hasilnya adalah 4. Oke, cukup kita coret 2 angka 0 di belakang 400. Dan kita coret angka 100 yang di bawah. Seperti itu. Nah, jadi di sini yang tersisa tinggal 314 dikali 4 sentimeter persegi. Selanjutnya, untuk 314 dikali 4, kita dapat 1.256 sentimeter persegi. Nah, inilah luas lingkaran pada soal ini. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar, Yaakub Friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!